Hari ini Magic Tweak update lagi ke versi 3.6. Yang pastinya lebih menstabilkan FPS in-game, support untuk 20 game, dan bisa kalian pasang di hape Oppo, Vivo, Infinix, bahkan hape-hape kelas Cina. Bawah aja akan menunjukkan cara pasang, cara upload dan tes in-game. Berikut dengan kombo Magic Tweak dan game dashboard Android. Eh, jangan lupa. Gak tau kenapa, banyak banget para anak Dajjal bilang Magic Tweak itu file fake. Fake dimananya coba. Bang Ojan build Magic Tweak dari awal sampai versi 3.6. Itu dari kode-kode resmi Android yang Bang Ojan dapetin dari situs Android Studio. Makanya di video ini bakalan Bang Ojan buktiin, kalau misalkan Magic Tweak itu gak cuma kode-kode murahan yang di copy paste dari file-file gak jelas. Di Magic Tweak versi 3.6, ada beberapa perubahan file dan fitur. Yang pertama, Magic Tweak itu sudah mendukung 20 games yang bisa kalian lihat listnya di fitur tuner. Terus yang kedua, file tuner Magic Tweak itu bisa kalian aktifkan di game dashboard. Terus yang ketiga, tipe rendering config tuner itu defaultnya menggunakan rendering angel, yang awalnya itu menggunakan Open GLS. Ada 3 mode yang bisa kalian gunakan. Mulai dari mode performance, mode balance, dan mode battery saver. Jadi kalian tinggal pilih. Ada beberapa komentar tentang optimizer game dashboard yang gak bisa aktif di setiap game. Nah di sini optimizer game dashboard Bang Ojan itu gak aktif atau gak bisa di klik sama sekali. Terus gimana cara aktifinnya? Nah pertama nih, kalian download file Magic Tweak versi 3.6. Linknya bisa kalian akses di kolom deskripsi. Download sampai selesai. Kemudian hasil download tadi, kalian ekstrak file-nya. Kalian ekstrak seperti biasa. Kemudian pindahkan ke memory internal di luar folder. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang rename Magic Tweaknya menjadi Magic Tweak. Jadi dihilangkan angkanya. Kalian bisa lihat sesuai yang ada di video. Nah di dalam folder Magic Tweak itu ada beberapa file yang bisa kalian jalankan. Mulai dari Magic SH itu adalah tweak utamanya. Dan multitasking itu buat menghemat baterai. Nah di dalam folder Tuner itu ada beberapa game yang bisa kalian jalankan. Ini adalah config. Atau kalian bisa buka file yang bernama datagame. Nah di situ ada 20 game yang bisa kalian jalankan. Nah untuk cara menjalankan file Magic Tweak. Kalian bisa menggunakan aplikasi Breven atau aplikasi LADB. Aplikasi Breven itu terkoneksikan menggunakan ADB melalui jaringan atau debug mirkable. Nah pertama kita buka aplikasi Breven-nya. Kemudian kita balik lagi ke file manager. Di sini kalian harus berada di folder Tuner. Kemudian copy aja jalur yang ada di atas. Nah kemudian kita buka lagi aplikasi Breven-nya. Nah di sini kita ketik SH. Kemudian pastikan jalurnya Jum. Atau di ketik manual juga bisa. Nah selanjutnya kasih garis miring. Kemudian ketik nama gamenya. Nah nama game itu bisa kalian lihat di folder Tuner. Jadi jangan sampai salah ketik. Nah kalau misalkan nama gamenya sudah kalian ketik. Kemudian jalankan file-nya. Oke di sini sudah selesai. Di sini bakalan Pak Wajan jelasin. File ini khusus untuk Android 12 atau di atasnya. Jadi untuk Android 11 itu nggak support. Nah untuk bagian atas itu kalian skip aja. Soalnya nggak penting. Dan untuk barisan yang kedua itu adalah mode. Dan untuk barisan ketiga, empat, lima, enam. Kalau misalkan di bawahnya kosong. Berarti confignya itu berjalan. Kalau misalkan ada yang error. Berarti config nggak berjalan Jum. Oke next lagi. Sekarang kita jalanin tweak yang kedua. Pertama kita standby-kan aja aplikasi breven. Kemudian kita buka folder magic tweak. Kita tekan kembali. Kemudian kita copy aja jalur yang ada di atas Jum. Nah sekarang kita buka lagi aplikasi breven. Kemudian kita hapus jalur yang sudah kita jalankan. Nah kita sisahin aja sh. Nah kemudian kita pastikan jalur yang kedua. Nah di sini kita kasih garis miring. Kemudian kita ketik magic.sh. Nah kemudian kita jalankan aja. Jangan tutup aplikasinya. Nanti bakalan tertutup sendiri. Nah kalau misalkan aplikasi breven sudah tertutup sendiri. Artinya sudah selesai. Atau magic tweak sudah terpasang. Nah sekarang kita buka aja game mobile legend Jum. Nah di sini kan ada aplikasi game dashboard. Ini buat yang support ya. Kalau misalkan kalian sudah berhasil memasang magic tweak. Kalian bisa menekan optimizer di aplikasi game dashboard. Dan kalian bisa memilih 3 mode. Mulai dari performance, balance, sampai ke battery saver. Nah kalian bisa memilih kapan aja. Tapi si gamenya itu bakalan nge restart atau nge reload. Dan pertanyaannya. Gimana hasilnya kalau misalkan kita sudah memasang magic tweak. Mendingan langsung aja kita unggas Jum. Nah kalian bisa lihat sendiri Jum. Di sini gameplaynya itu benar-benar smooth banget. Nah untuk fps meter sudah bawa aja sediain di sebelah kanan bisa kalian lihat. Nah di sini berjalan di 60 fps terus. Paling turun juga ke 57, 58, atau 59. Yang bilang, ah itu mah HP Bang Ojan sudah di root. Ya berarti kalian tidurnya terlalu miring Jum. Ini HP nya belum di root. Pokoknya memang masih bawa banget. Cuma pakai magic tweak aja dan pakai tuner. Gak ada yang lain. Tapi ya selama Bang Ojan bikin magic tweak dari versi 1.0. Sampai versi 3.6. Pasti ada aja Jum. Yang namanya haters itu. Yang bilang, ah tes nya cuma di game mobile legend. Genshin. Emangnya mau di tes di apa? Nanti sambau aja di tes di Gempow. Oke next. Untuk cara menghapus file magic tweak. Kalian buka folder magic tweak. Kemudian copy jalur yang ada di atas Jum. Kemudian buka aplikasi briefon. Disini kalian ketik sh. Kemudian spasi dan pastikan jalurnya. Kemudian kasih lagi garis miring. Dan ketik nama filenya. Uninstaller itu buat menghapus tweak nya. Dan reset tuner itu buat menghapus config nya. Nah kalian jalankan aja seperti biasa. Jangan ditutup ataupun jangan di kunci HP nya. Kalian diamkan aja sampai selesai. Kalau misalkan ditutup penghapusannya bakalan gagal. Kalau misalkan sudah selesai. Kalian tutup aplikasi briefon. Kemudian kalian bisa restart HP android nya. Oke. Jadi segitu aja yang bisa bawa saya jelasin. Tentang magic tweak versi terbaru. Atau versi 3.6. Terus tentang game dashboard. Terus cara hapusnya. Cara pasangnya dan fiturnya. Untuk feedback nya silahkan tulis di kolom komentar. Yang dipin. Pertanyaannya. Masih mau bilang fake? Komen di bawah.